Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Pangrohim Kali ini saya ingin membahas tentang bunga Yolanda atau bunga pukulapan Tapi sebelum saya membahas video tentang bunga Yolanda atau pukulapan ini Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Pangrohim Yuk dukung channel ini agar bisa berkembang Dengan cara klik subscribe, like serta share buat teman-teman yang lain Tanaman Yolanda ini termasuk tanaman hias ya teman-teman Dan ini juga biasa kita temukan di penjual-penjual tanaman hias di pinggir-pinggir jalan Itu pasti mereka biasanya ada stok tanaman ini Karena bunganya cantik bisa dilihat ya Kuning di tengahnya hitam terus sedikit kuning dan di luarannya itu putih Sumber polen buat lebah madu Oh iya untuk jenis lebah madu yang menyukai bunga Yolanda atau pukulapan ini adalah Lebah kelancang Jenis yang kecil Terus juga jenis apis Baik itu jenis apis serana, apis melifera dan juga apis dorsata Itu ya teman-teman bisa kelihatan Di kaki trigonanya itu warnanya kuning Jadi bentuk polen atau warna polen dari bunga Yolanda ini warnanya itu Orang ya, putih Apa sorry Warnanya itu kuning-kuning ke orang-orenan Dan setiap hari berbunga Ini salah satu kelebihan dari bunga Yolanda adalah Dia setiap hari berbunga Biasanya bunganya mulai dari jam 6 sampai jam 10 siang Nanti jam 10 ke atas biasanya sudah layu dan sudah rontok ya bunganya Untuk perbanyakannya sendiri Bunga pukul 8 atau Yolanda ini Itu amat sangat begitu mudah Dengan sistem cangkok Atau mungkin stack ya teman-teman Dan saya sarankan untuk stack saja Dengan panjang mungkin kisaran antara 10 sampai 15 cm Kita tancapkan, kita siram Biasanya 2 minggu sudah muncul keluar akarnya Dan keluar tunasnya Ini lebanya sangat suka sekali ya teman-teman Recommended nih Karena bunga pukul 8 atau Yolanda ini itu sumber polen Dan lebah itu paling penting dan paling utama adalah polen Karena tanpa polen koloni tidak akan berkembang Sini saya tanam di pot-pot yang kecil ya teman-teman Kalau kita tanam di tanah pun bagus, tidak masalah Jadi adaptasinya juga mudah Cuma dia harus full matahari ya teman-teman Terus satu lagi ada yang warna kuning ya teman-teman Yolanda ada yang kuning, ada yang putih Ini yang kuning teman-teman Bentuk kelopak bunganya lebih besar Dan daunnya juga lebih lebar teman-teman Ini ya warna kuning cantik Ini sama-sama Yolanda Untuk mengetahui perbedaannya Akan saya tunjukkan Ini dia ya teman-teman Ini yang warnanya kuning Yolanda kuning yang besar Dan ini yang Yolanda putih Sama-sama disukai Baik yang kuning maupun yang putih Lebah semua jenis suka Kecuali untuk jenis hitam Atau kelanceng yang besar Itu kurang ya teman-teman Seperti itu ya teman-teman Jangan lupa yang belum subscribe channel Bang Rohim You klik subscribe Like serta komen kalau ada pertanyaan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih